Bapak dan anak jadi korban pembacokan maling di Jalan Patimura, Siantar. Bapak dan anak dibacok oleh pelaku pencurian di rumah kediaman mereka di Jalan Patimura, Kecamatan Siantar Timur, Kamis 29 September 2022 malam. Salah satu dari kedua korban alami luka parah dan dirawat di rumah sakit, Ita Insani. Pelaku pencurian melukai korban menggunakan parang. Kapol Seksi Antartimur itu Andri ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia korban belum membuat laporan pengaduan resmi. Ya, benar. Tapi korban saat ini belum membuat laporan pengaduan ke kita. Karena korban masih dirawat di rumah sakit, Ita Insani ucap Ibtu Andri melalui sembungan selunarnya. Meski demikian, Ibtu Andri mengatakan pihaknya telah melakukan alat TKP Dan menemukan barang bukti sebilah barang yang juga digunakan untuk melukai korban. Tadi waktu kita melakukan olat TKP, anggota polisi mendapatkan sebilah barang yang kita juga digunakan pelaku untuk melukai korban. Namun sampai sekarang masih melakukan penyelidikan dan mencari sidik jari pelaku tutupnya.